Banyak orang bertanya, mengapa Rashid Gibietovic Nesmed Dinov tidak pernah menjadi Grandmaster? Banyak yang kemudian menjawab bahwa itu karena faktor agama atau ras, tapi hal ini tidak benar. Nesmed Dinov sendiri ketika ditanya pertanyaan yang sama akan menjawab dengan lantang, karena tidak ada turnamen. Dan dia benar. Antara tahun 1954 sampai 1959, saat dimana Nesmed Dinov sedang berada di puncak permainannya, berapa banyak turnamen dengan Norma Grandmaster diadakan di Uni Soviet? Jawabannya cuma satu, yakni Alekin Memorial tahun 1956, dan yang diisinkan mewakili Soviet ketika itu hanyalah para pecatur bergelar Grandmaster. Sementara pecatur yang bergelar selain Grandmaster, tidak diisinkan. Beberapa orang mungkin bertanya, mengapa Nesmed Dinov tidak pergi ke luar negeri untuk mengikuti turnamen yang banyak diadakan di Eropa atau Amerika? Jawabannya adalah tidak bisa. Uni Soviet adalah negara tirai besi. Para warganya tidak bisa pergi ke luar tanpa persetujuan pemerintah. Mereka bisa dicap sebagai pengkhianat dan dieksekusi. Sekarang mari kita lihat siapa saja pecatur Soviet yang menjadi Grandmaster dalam kurun waktu 1954-1959. Tahun 54, tidak ada pecatur Soviet yang menjadi Grandmaster. Tahun 55, cuma ada satu orang, Boris Spassky, yang kemudian menjadi juara dunia. Tahun 56, kembali cuma satu orang, Victor Korsnoy, dan Anda tahu siapa dia. Tahun 57, lagi-lagi cuma satu orang, Mikhail Tal, yang juga menjadi juara dunia. Tahun 58-59, tidak ada pecatur Soviet yang menjadi Grandmaster. Jadi sudah jelas, Nesmed Dinov tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bersinar, karena pada masa itu, hanya yang terbaik yang bisa menjadi Grandmaster. Wiloko Piatov, yang menulis buku tentang Nesmed Dinov, satu ketika pernah bertanya kepadanya, mengapa dia tidak pernah menjadi Grandmaster. Nesmed Dinov merenung barang sesaat, dan kemudian menjawab, banyak orang menanyakan hal yang sama, mereka tidak bisa mengerti mengapa, tapi bagiku sudah sangat jelas. Para pemain besar seperti Bot Phoenix, Mislav, Tal, Spassky, dan Fischer, telah berada di level Master saat berusia 15 tahun. Di usia seperti itu, aku baru belajar. Para Master di era modern, telah memiliki dasar teori yang kuat saat menginjak usia 20, jadi sudah sangat jelas, terdapat jarak 20 tahun antara aku dan mereka. Nesmed Dinov akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi Grandmaster pada tahun 1964, ketika dia diundang mengikuti Cigorin Memorial. Tapi ketika itu umurnya hampir 52, dan masa-masa kejayaannya telah lama lewat. Dan meski dia hanya membutuhkan 10 poin untuk menjadi Grandmaster, namun dia hanya mampu mengumpulkan 8 setinggah poin. Nesmed Dinov sebenarnya memiliki kesempatan sangat besar untuk menjadi Grandmaster, kalau saja dia mampu memenangkan game di babak ke-12. Sebuah game yang kemudian sangat dia sesali. Nesmed Dinov sebagai putih dan E4 dimainkan. Lawannya Vladimir Antosin, yang ironisnya di akhir turnamen berhasil mengumpulkan 12 poin dan menjadi Grandmaster, membalas dengan E6, French Defense, D3, D5, Kuda D2, Kuda F6, G3, B6, Gajah Fianseto, Gajah Fianseto, E5, Kuda D7, dan Kuda F3, setelah C5, Rokade, Kuda C6, Benteng E1, dan Menteri C7, Menteri E2, dan dengan pemahaman posisional yang tidak terasa, Nesmed Dinov dengan mudah melakukan kesalahan posisional. dia melangkah, A4, Antosin langsung membalas G5, mengorbankan pion, dan Nesmed Dinov mengambil pion, pion makan, kuda makan, Antosin tertinggal 1 pion, namun memiliki 2 file terbuka, dia melanjutkan kuda D4, memukul mundur Menteri Putih kembali ke D1, dan kuda makan pion, mendapatkan kembali kekurangan pion, C3, kuda F5, sampai disini posisi cenderung sama kuat, tetapi naluri taktikal Nesmed Dinov mendorong dia melangkah benteng makan kuda, sebuah pertukaran pengorbanan, untuk mendapatkan inisiatif, Menteri Makan, Menteri A4 Skak, menghilangkan hak Raja Hitam Rokade, Raja E7, dan kuda F3, Menteri C7, Menteri G4, berencana meletakkan gajah di F4, dan benteng di E1, tetapi kuda G7, sebuah langkah jebakan posisional, karena gajah F4, dibalas F5, memaksakan pertukaran menteri, jadi kuda KM4, dimainkan Nesmed Dinov, dan Raja E8, C4, benteng D8, pion makan, gajah makan, disini Nesmed Dinov melangkah kuda E4, menggoda langkah F5, karena setelahnya kuda F6 skak, Raja E7, dan menteri G5, setelah Raja menyingkir ke F7, menteri G6, Raja E7, dan gajah G5, putih akan menang, hal ini tidak terjadi, karena Antosin, memakan kuda, dan gajah makan, kuda KH5, bermaksud untuk kembali, melakukan penyederhanaan, dengan menghilangkan, perwira putih, menteri F3, dan menteri E5, gajah D2, menteri makan pion, gajah KC6 skak, Raja E7, dan gajah G5 skak, F6, kuda G6 skak, Raja D6, dan di posisi ini, Nesmed Dinov mengorbankan gajah, dengan benteng E1, Antosin mengambil gajah, dan gajah B7, Raja KC7, di posisi ini, Nesmed Dinov memainkan langkah blunder, kuda makan benteng, langkah yang seharusnya, dia mainkan adalah, gajah AD8, akan tetapi, kuda makan benteng, dimainkan, dan menteri makan kuda, disini kembali, sebuah blunder, dari Nesmed Dinov, gajah AD8, sebuah langkah, yang seharusnya, dia mainkan sebelumnya, benteng D6, dan D4, tapi mari kita lihat kemungkinan, seandainya, menteri B7 skak, Raja D8, menteri B8 skak, Raja E7, menteri makan pion skak, Raja F6, dan Raja Hitam selamat, dengan keunggulan 1 perwira, itulah mengapa, D4, dipilih Nesmed Dinov, dan kuda KF6, setelah menteri B7 skak, Raja D8, D5, kuda makan, dan menteri B8 skak, Raja E7, gajah makan kuda, benteng makan, menteri makan pion skak, benteng D7, menteri makan pion, dan menteri KF6, Nesmed Dinov melanjutkan dengan, menteri makan pion skak, tetapi Raja KF7, dan dia melihat, tidak ada cara baginya, untuk menyerang Raja Hitam, jadi dia memutuskan untuk menyerah, Hitam bagaimanapun unggul, 1 perwira, jadi demikianlah, kekelahan di game ini, menjatuhkan mentalnya, di game berikut, dia memutuskan untuk menerima remis, meskipun berada, dalam posisi unggul, pada langkah ke 23, dan dengan demikian, dia tidak pernah menjadi Grandmaster, Islam Dan Clark, orang-orang sudah berada, ikan Wella, Seperti Lipat и Luar, untuk menyerah sesuatu, misalkan sesuatu, Jangan lupa di reдиingangan keadershanàng, kekuatan melihatnya, dan saya menyatakan, kekuatan terse,